Anda menyaksikan Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berdirinya salah satu proyek strategis nasional New Yogyakarta International Airport membuat warga di empat desa di kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo rela berpindah dari tempat kelahiran. Warga sadar kepindahannya mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Sebagian besar warga Kulonprogo yang terkena proyek New Yogyakarta International Airport mulai pindah dari tempat kelahirannya. Warga yang pindah tersebut rela untuk relokasi ke wilayah baru demi pembangunan negara dan juga kemaslahatan umum. Para warga merasa siap untuk memulai penghidupan yang baru. Warga berharap pemerintah daerah dan pengelola bandara New Yogyakarta International Airport memperhatikan warga sekitar yang tergusur dalam proyek pembangunan ini. Sementara itu, Pemda Kulonprogo mengaku telah menyebar 2.600 kuesioner yang akan digunakan sebagai data untuk melakukan konversi pekerjaan bagi warga terdampak. Warga yang sebelumnya berprofesi sebagai petani nantinya akan disalurkan dalam pekerjaan di bandara sesuai dengan kemampuan dan keinginan warga. Meski segala persiapan, baik lahan relokasi, lahan pertanian maupun SDM, namun hingga kini masih ada sejumlah warga yang menolak keberadaan bandara. Mereka bersikeras tetap tinggal di kawasan yang masuk lahan bandara meski proses pembayaran ganti rugi melalui mekanisme konsinyasi telah diselesaikan. Soalnya yang namanya, istilahnya kalau bumi dan lautan itu kan hak negara. Jadi kalau ini mau digunakan untuk bangunan negara, bandara internasional, ya saya merilakan. Cuman saya sebagai warga kecil itu harus ada solusi gimana ke depannya. Terima kasih telah menonton!